Vietnam menjadi negara rival Indonesia di dunia sepak bola baik di media sosial maupun saat pertandingan Terlepas dari peringkat FIFA Vietnam jauh di atas Indonesia bahkan peringkat terbaik di ASEAN saat ini Nampaknya Vietnam menjadi negara yang sering mengkritik kualitas stadion-stadion di Indonesia Hal itu terjadi saat lawatannya mengikuti turnamen piala AFF kelompok umur U16 dan U19 di Indonesia beberapa waktu yang lalu Lantas sebenarnya seperti apa stadion-stadion di Vietnam dan markas utama timnas Vietnam apakah lebih berkualitas dari stadion-stadion di Indonesia Nah berikut mimin rangkum penampakan markas utama timnas Vietnam dan stadion-stadion yang digunakan klub-klub di Vietnam Ligue 1 2022 Maidin Stadium menjadi stadion termegah dan terbesar di Vietnam Stadion ini merupakan bagian dari komplek olahraga nasional Vietnam yang bisa menampung hingga 40.000 penonton Pada tahun 2002 stadion ini dibangun untuk penyelatan multi-event olahraga SEA Games 2023 Selain menjadi markas utama timnas Vietnam, stadion yang menghabiskan anggaran 53 juta dolar atau setara dengan kurang lebih 785 miliar rupiah ini Juga sering dijadikan markas klub-klub di Vietnam saat pertandingan laga-laga internasional Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!